Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom ROM ARO OS versi 13.1 di Asus Jetpon Max Prime 1. Seperti biasa saya sudah masukkan notg di awal, kita dari apoco OS. Sekarang kita ribut aja ke recovery, mod ulang. Ini sudah masuk recovery. Oh iya, untuk install custom ROM ini perlu recovery versi segini, 3.7 baru ini 12 garis 3 ya. Sekarang kita ke menu wipe, open wipe, kita tanda idle pit, system, pandor, data, internal storage. Oh iya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang, disini saya mau hapus semuanya, makanya saya centang aja. Kemudian cek-cet, kita swipe. Sekarang kita back. Selanjutnya kita ke menu install, kemudian select storage ya ke USB OTG. Ini sudah di USB OTG. Kita install ROW OSnya, kita swipe. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 1 menit 43 detik untuk install ya. Sekarang kita reboot system aja, karena Google aplikasi juga ada ingkut. Ini balik lagi ke recovery, kita coba lihat. Hmm, ternyata ada enkripsinya custom ROM ini. Kita format data, klik yes. Sekarang kita reboot system. Oke, sudah berhasil. Memakan waktu 1 menit 59 detik untuk bootingnya. Dan disini ada FRP-nya. Ini bakal minta passport ya. Passport yang sebelum kamu pasang di custom ROM ini. Sekarang kita lanjut aja ke review-nya. Ini adalah tampilan awalnya. Ini widget ya, bisa dihapus. Dan kalau kita tekan, itu ke kalender. Dan kalau sebelah sini kita tekan, itu ke weather. Atau cuaca. Sebelah kanan ada beberapa aplikasi. Sebelah kiri ini ada Google. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Disini tidak ada radio, pemutar musik, dan perekam suara. Internal storage-nya ada yang terpakai 10GB. Sistemnya memakan 9,8GB. Detail yang lain kayak gini. Apabila kita lihat dari luar. Yang bisa diisi itu 53GB. RAM-nya sudah terpakai 2,1GB. Dan bebasnya itu 1,8GB. Sementara untuk klien-klien yang berjalan kayak gini. Disini kosongnya 1,3GB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Kamera yang menggunakan kamera light. Ini versi 2.5.3. Fitur kamera itu ada portrait. Photo. Video. Dan terjemahan. Stringan fotonya kayak gini. Sementara untuk videonya gak ada stringan lanjutannya. Ini adalah hasil fotonya. Gak begitu bagus ya. Kayak sedikit blur gitu. Dan ini hasil videonya. Ini adalah hasil videonya. Ini adalah tujuan yang tersedia. Udah saya cobain semua. Gak ada yang bermasalah. Di settingan tidak ada tempat pengaturan khusus. Tapi tetap ada fitur yang ditambahkan. Pertama di jaringan dan internet. Disini ada hotspot VPN. Ini dia. Lalu di aplikasi. Disini ada parallel space untuk durifikat aplikasi. Kemudian di baterai. Disini kita bisa mengaktifkan presentasi baterai. Kemudian ini ada low battery light. Ini ya untuk notifikasi cahaya di atas. Selanjutnya di tampilan. Disini ada screenshaper. Baru ketuk untuk membangunkan. Ketuk untuk tidur. Kemudian sini ada indikator lalu lintas jaringan. Yang bisa kita klipkan. Selanjutnya di wallpaper dan gaya. Disini kita bisa ganti icon pack. Untuk yang di atas sini ya. Lalu ada font. Ini dia yang tersedia. Gak terlalu banyak. Selanjutnya ada icon shape. Terlalu terakhir ada di system. Kemudian gesture. Kemudian tekan dan tahan tombol daya. Disini kita bisa mengaktifkan. Membuat ulang lanjutan. Ini adalah hasil antutunya. Ini adalah hasil scrollingnya selama 30 menit. Suhunya mencapai 45 derajat celcius. Sekarang kita akan mencintai tahan baterainya. Saya akan mainkan game Spongebob. The Cosmic Jake. Selama 10 menit. Oke ini reload ya. Untuk setingannya kayak gini. Disini resolusinya low. Dan EPS nya 30 ya. Ini kurang enak sih sebenarnya. Lebih enak pake apok semalam. Dan keadaan mode game ya ini. Ini pun ya lumayan lancar sih. Ya baru dia bilang lumayan lancar. Mengandang ada. Apa gitu juga. Ini lupa sih ngomong apa. EPS nya kadang ngedrop gitu. Ini masih enak lah. Kita dimainkan. 12 dolar, buddy. 12 dolar, buddy. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton!